Intro Di abad ini perkembangan teknologi militer terus melaju pesat Ada berbagai inovasi canggih yang mampu mengubah landscape perang modern Persenjataan pun semakin canggih, terjangkau, dan juga efektif Tadi pungkiri beberapa teknologi militer dunia telah mencapai level baru dan mumpuni Nah teknologi apa saja kah itu? Berikut ini 10 teknologi militer modern di dunia Kendaraan Selam Taktis JFD Kita mulai dari kendaraan selam taktis JFD Nah kendaraan selam ini merupakan salah satu teknologi militer modern di dunia saat ini Membantu pasukan operasi khusus dengan penempatan dan ekstraksi yang tepat dalam beragam misi di laut Dirancang khusus untuk penyisipan dan ekstraksi rahasia untuk unit penyelam tempur Saat berada di laut kendaraan selam taktis JFD ini beroperasi dalam 3 mode Yakni permukaan, setengah terendam, dan terendam Saking canggihnya kendaraan selam taktis JFD ini mampu menampung perlengkapan misi tambahan Seperti perlengkapan sensor, radio, amunisi, dan bahan peledak Serta perlengkapan untuk bertahan hidup Nah untuk operasi yang memerlukan jangkauan lebih jauh JFD dapat membawa bahan bakar tambahan yang disimpan dalam tangki bahan bakar terpisah Atau paket baterai tambahan Kalau ini yang digunakan sih, bisa membunuh banyak musuh di laut ya guys Rudal Spike Generasi ke-5 Berikutnya ada Rudal Spike Generasi ke-5 Rudal ini menawarkan akurasi dan tingkat mematikan yang tak tertanding Telah digunakan oleh 39 negara untuk perang anti-tank Selain itu, Rudal Spike Generasi ke-5 ini juga dapat beradaptasi di darat, udara, dan laut Sehingga mampu meningkatkan efektivitas tempur Dengan teknologi canggih dan biaya siklus yang rendah Rudal Spike Generasi ke-5 dari Rafael ini memastikan keandalan di medan perang Nah serangan Rudal Spike Generasi ke-5 yang presisi dan penyebarannya yang luas ini Menjadikannya pilihan terpercaya untuk kebutuhan peperangan modern Hmm, keren ya guys Personal Bridge Next ada Personal Bridge atau Jembatan untuk Pasukan Tempur Jembatan ini dapat diangkut dengan menggunakan pesawat militer, helikopter, kendaraan taktis, dan komersial Direncang dengan kantong frog lift, iso lock sockets, tie down, dan lifting ring, serta berat 1200 kg Komponen utamanya memang dari aluminium berbobot rendah, tapi tahan lama dan kuat Selain itu, proses perakitannya cukup sederhana, hanya memakan waktu paling lama 10 menit Karena itu, jembatan ini dirancang untuk mudah dilepas dan dibongkar pasang Pada dasarnya, jembatan untuk pasukan tempur ini Memberikan solusi paling cepat bagi pasukan infanteri Dan pasukan darurat untuk melintasi rintangan dalam hal ini menyeberang sungai Yang lebarnya sampai 30 meter Hmm, sangat taktis bukan? UGV The Mist Berikutnya ada UGV The Mist Nah, milrem Robotics telah memperkenalkan kendaraan darat tak berawak Bantuan tempur otonom yang tercanggih UGV The Mist adalah UGV serbaguna dalam pengoperasian untuk meningkatkan efektivitas tempur Sekaligus mengurangi kebutuhan tenaga Kendaraan ini dapat digunakan untuk berbagai misi Termasuk logistik, evakuasi korban, pengintaian Dan dilengkapi sistem senjata jarak jauh untuk operasi tempur Sehingga menjadi aset sangat berharga untuk angkatan bersenjata modern Nah, UGV The Mist ini digunakan di Ukraina belakangan ini Dikonfigurasi untuk mengangkut kargo dan evakuasi korban Sistem yang sama telah terbukti canggih loh guys dalam pertempuran Selain itu, tentara kerajaan Thailand juga menggunakan UGV tempur The Mist ini Hmm, memang super canggih ya Jet Suite Gravity Next ada pakaian jet mutakhir atau biasa disebut pakaian terbang jet suite Yang diciptakan oleh Gravity Industries Inggris Yang memungkinkan manusia terbang seperti pahlawan Pakaian jet ini menggunakan mesin jet mini untuk memberikan daya dorong Yang memungkinkan untuk lepas landas vertikal dan melakukan manuver yang lincak Tentu saja pakaian jet ini tak hanya dibuat untuk hiburan semata Tetapi bisa digunakan oleh pasukan militer dalam misi melakukan pencarian dan penyelamatan Nah, Vice World News menyebut satu set perlengkapan terbang jet suite ini harganya mencapai 300 ribu pound sterling Atau setara dengan 6 miliar rupiah Harganya sungguh fantastis ya guys Gak kebayang jika dipakai oleh orang yang enggak bro Hmm, bisa cepat rusak nih barang Perisai balistik NIJ level 4 Berikutnya ada perisai balistik NIJ level 4 Nah, dilihat dari desainnya nih guys Cukup ergonomis untuk pasukan pertahanan Fitur-fiturnya termasuk desain yang dapat dikenakan dengan tali nilon, bantalan busa peradam benturan, dan rakitan pelepasan cepat Perisai ini memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap 7,62 x 54 mm amunisi api B32 dan berbagai ancaman lainnya Perisai ini terbuat dari komposit PE dengan ubin keramik silikon karbida untuk perlindungan pasukan militer saat bergerak dan berdiri sendiri Beratnya sekitar 26 kg 4 pitch Emang dibuat agak ringan sih guys Agar tidak menjadi beban saat dipakai sebagai tameng Kendaraan Perisai Balistik MV3 Next ada kendaraan perisai balistik MV3 Kendaraan ini memberi keamanan bagi pasukan militer dalam menjaga formasi Kendaraan ini cukup taktis untuk meningkatkan daya tembak dan perlindungan dalam operasi kontrateroris MV3 juga menawarkan fleksibilitas dan pendekatan modular Meningkatkan kesadaran situasional dan mengurangi resiko bagi operator Disamping itu MV3 didukung EOD dan memastikan efektivitas serta keselamatan Jadi bisa dibilang nih MV3 juga merupakan kendaraan multimisi yang selain ditujukan untuk operasi kontrateroris Bisa digunakan dalam operasi pembebasan Sandra dan misi krisis kerusuhan sosial MV3 pun memberikan keuntungan dalam menggunakan sistem dengan atau tanpa tim taktis Jadi bener-bener canggih untuk melakukan misi yang mimin sebut tadi ya guys Smash Hopper Next berikutnya ada Smash Hopper Ini memiliki akurasi yang sangat baik Selain berfungsi untuk melawan drone Smash Hopper ini juga dirancang untuk menyerang musuh yang turun dari mobil dan kendaraan bergerak lainnya Nah salah satu item baru yang didemonstrasikan di medan perang oleh perusahaan SmartShouter Adalah sistem penargetan dan penembakan untuk senjata kecil Jadi bisa dibilang nih guys produk SmartShouter ini termasuk Smart Hopper Penguji cobaannya adalah perang melawan Palestina Hmm ngeri gak tuh guys ngeri lah ya Ghost Hood Selanjutnya ada Ghost Hood Kostum yang menyatu dengan alam ini sering disebut pakaian silobat Karena titik penyerangan yang dilakukan bisa mengelabui musuh dalam peperangan Kostum ini menawarkan persembunyian atau kamuflase yang terbaik 50 plus CFIX Selain itu kostum ini cukup ringan hanya berbawa 395 gram Dan satu saja di desain sangat ringkas saat ingin dipakai Kostum ini dilengkapi juga dengan tudung yang kompatibel dengan helm perang dan sarung tangan kamuflase So bener-bener dirancang untuk tidak ketahuan musuh ya guys Smash Dragon Terakhir ada Smash Dragon Muatan persenjataan robotik canggih yang dapat dipasang pada berbagai UAV kecil atau drone dan platform udara tak berawak lainnya Smash Dragon dirancang khusus untuk menetralisir ancaman di udara Nah lagi-lagi nih guys Smash Dragon dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan senjata Israel Smart Shooter yang teknologinya sendiri digunakan oleh militer Israel Tentu saja seperti yang mimin singgung sebelumnya Smash Dragon ini juga diuji coba di medan perang melawan Palestina Smash Dragon mampu memberikan tindakan balasan terhadap drone yang dipersenjatai Selain itu Smash Dragon dirancang secara unik untuk mengunci, melacak, dan mencapai target yang tidak diketahui di lingkungan yang tidak diketahui Baik statis maupun dinamis siang dan malam Hmm canggih bener ya guys Nah dari deretan teknologi militer ini Makanan yang menurutmu paling diputuhkan militer Indonesia Comment di bawah dong Thank you update lovers